Halo guys hari ini saya akan menghijakan ikan komit dan saya ini sudah mempersiapkan alat-alatnya atau keperluannya yang pertama ada ember ember lumayan besar lalu ada airator agar mereka dapat bernafas dengan luasa lalu ada cenggono untuk menyimpan telur-telur mereka cenggono dua cenggono dan ikan jantan ini saya sudah memasukkan ikan komet jantan dua ikan komet jantan di depan komet jantan ini mana dia saya lihat jadi disini saya memakai dua induk jantan dan satu betina sekarang ayo kita pilih indukan betinanya guys di kolam ada banyak ikan betina sekarang saya akan memilih salah satunya ini betina kita pilih yang sudah terlalu banyak kita pilih yang ini ini sudah gendut banget cocok jadi indukan cocok jadi indukan soalnya sudah hidupnya sudah besar ayo kita pindahkan disini kita tunggu sampai besok mereka mulai berkejar-kejaran disi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita biarkan saja mereka sampai besok pagi kita lihat apakah besok mereka sudah bertelur atau belum kita simpan aeratornya di tengah sampai besok ya guys halo guys jadi ini keesokan harinya dan sepertinya proses pemijahan sudah selesai karena ikannya sudah tidak lagi berkejar-kejaran dan lihat kita lihat telurnya ada atau tidak ada ternyata sudah ada guys telurnya berarti proses pemijahan memang benar-benar selesai ini kita pagi hari ya guys sekitar jam 8 dan kemarin kita memulai pemijahan sekitar jam sore ya jam 4 dan sekarang jam 8 sudah bertelur lihat guys telurnya lumayan banyak yang kuning bulat yang kuning bulat itu ada telurnya guys dan sekarang kita angkat aja guys induknya supaya supaya mereka tidak memakan telur-telurnya kita tangkap dan pindahkan ke kolam tangkap lagi guys itu susah ya ya dapet ini aduh lepas lagi ya dapet langsung kita pindahkan tinggal satu lagi guys mana dia nah dapet guys kita pindahkan lagi guys sudah semuanya guys lihat mereka berenang dengan bebas lagi guys dan segar-segar lagi setelah proses pemijahan selama satu malam dan lihat ini kotor banget guys airnya dan Alhamdulillah telurnya lumayan banyak dan sekarang sebaiknya kita ganti airnya sebagian karena ini kotor banget susah banget ini agak berat ya guys kita buang airnya sebagian lalu kita lalu kita ganti dengan air yang baru lalu kita ganti dengan air yang baru jadi jadi ini airnya sudah saya kuras dan disisakan sedikit ya guys lalu kita isi dengan air yang baru ini kita di isi dengan air keran air keran ya guys karena disini air kerannya bukan dari air PDAM jadi aman ya guys kita memakai air dari sumur jadi tidak perlu dienapkan juga sih kita isi airnya sekitar 10 sentian ya guys agar dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah karena ini disimpan di outdoor ya dia akan kena matahari juga akan kehujanan jadi isi dengan air yang secukupnya tidak kepanasan dan tidak meluap jika sedang hujan ini sifatnya fungsional ya dalam artian bahwa kalian bisa mengganti air ataupun juga tidak juga tidak apa-apa juga boleh tapi saya memilih untuk mengganti airnya agar bersih aja gitu biar umur airnya bertambah lama jadi kita nanti tidak perlu repot-repot untuk mengganti airnya airnya ketika burayaknya udah agak besar jadi ini kita terus isi airnya sampai sekitar 10 sentian ya guys dan setelah itu kita biarkan telur-telurnya menetas biasanya telur-telur ini akan menetas dalam 3 hari ya jadi seperti itulah kira-kira proses memijahkan ikan komet sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati